Jangan lupa nih teman-teman, buat teman-teman yang baru aja gabung atau nonton channel gue ini, channel The Rians Channel ini sebenernya gak ngebahas dunia ikan koe doang, di konten gue yang namanya Koe89 ini Tapi juga ngebahas soal motoran, nama kontennya Hore-Hore, ada soal traveling, nama kontennya Weekend Warriors Ada kulineran, nama kontennya 4 sehat, 6 sempurna, dan ada juga konten-konten lainnya, termasuk tanaman hias, nama kontennya Tanaman Techno Jadi gak koe doang, tapi memang di channel gue ini, yang namanya konten ngebahas ikan koe lebih banyak Kenapa? Karena gue emang hobi koe dan teman-teman udah banyak banget yang pengen belajar soal dunia ikan koe Kebetulan gue juga penghobi koe, ya Jadi kita berbagi ilmu, gue bukan ngajarin, karena gue bukan master koe Ini adalah pakan ikan koe, import, berkualitas dan nomor 1 di dunia Yang paling banyak digunakan dan mayoritas digunakan oleh penghobi koe kelas profesional Bisa dicek di google atau di internet Di Jepang pun sampai di seluruh dunia, sampai Eropa, Amerika Memang sakikari adalah pakan ikan koe yang jenisnya macam-macam Dan import ya, yang nomor 1, diakuin Number 1 koe food in the world Kalau disitu saya begitu tuh Dan kenapa dibilang nomor 1? Itu karena memang pakan mereka ini mengandung bahan-bahan probiotik Dan juga bahan lainnya yang sangat signifikan membuat ikan koe menjadi sehat Menjadi gemuk atau bulky Lalu membuat warnanya semakin cerah Dan yang paling penting bisa membuat ikan koe growing fast Apa itu growing fast? Tumbuh dengan cepat Karena pada intinya, ikan koe yang tumbuh besar Paling utama adalah disebabkan oleh genetika Atau bloodline atau DNA, keturunan Tapi, kalau lo mau ikan koe yang tumbuh dengan cepat Nggak harus tunggu 6 tahun, 7 tahun baru ukuran 1 meter Mau 3, 4 tahun, atau 5 tahun, mau 1 meter Jadi dibuat cepat Ya pakan-pakan impor seperti inilah Yang kita perlukan bagi penghobi koe Nah, ini dia nih pakannya Tapi, beberapa hal gue mau jelasin Gue berkewajiban menjelaskan secara detail produk fakih kari Pakan koe food ini dengan benar dan secara detail ke lo Kenapa dengan benar? Karena beberapa konten gue udah pernah bahas tuh Udah pernah bahas gue nge-review pakan sakih kari yang grow, yang color Tapi, waktu itu gue masih awam dan gue belum lengkap menjelaskannya Gue akan memberikan keterangan detail untuk lo Check this out Nah, kita mulai Sebelumnya, bukan sok-sok youtuber gitu Cuman gue harus unboxing dulu Kalau di data tadi sih yang gue dapet Ini dikirimin 5 pack 5 pack yang ukuran 2 kilo 2 kilo ya Kalau size-nya gue nggak tau nih Gue sih request-nya size-nya yang L Karena emang kebetulan ikan gue di kolam gue Itu berukuran 55 sampai 65 cm semua Belum ada yang 70 sih Cuman menjelang 70 Amin ya, doain no Kita buka Kita keluarkan sekarang yang balance dulu Sekarang, kita mulai membahas yang balance dulu Di pengiriman gue ini, itu 2 pack makanan yang ukuran 2 kilogram Size, apa nih, size M Sayang banget, sebenernya gue minta size L Tapi nggak apa-apa Aman, Pak Gue dapet 2 bungkus balance 2 bungkus yang tipenya color untuk warna Dan 1 bungkus yang grow Nah, karena gue belum pernah ngebahas yang balance Kita akan bahas yang balance hari ini Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu Biar teman-teman nggak salah nih Sebenernya, menurut Hikari Indonesia Hikari dengan Saki Hikari itu 2 brand yang berbeda Walaupun diproduksi dengan perusahaan yang sama Jadi, kalau Saki Hikari itu sebenernya brand premiumnya Atau pakan koi premiumnya Buatan Hikari Indonesia Atau Hikari Jepang juga Nah, kelebihan mereka itu apa aja sih? Jadi, perbedaan mendasar nih ya Antara Saki Hikari dengan Hikari Sebenernya perbedaan utamanya adalah Kandungan probiotik Yang disebut dengan mereka itu disebut dengan Hikari Germ Jadi, di setiap produk Saki Hikari itu Mengandung Hikari Germ atau probiotik yang Sangat tinggi dan sangat bagus Dengan adanya probiotik tersebut Pakan nih Akan dapat diserap jauh lebih sempurna Sehingga kandungan dalam pakan Benar-benar memiliki dampak terhadap ikan koi Jadi, intinya gini Kalau teman-teman menggunakan pakan Saki Hikari Yang berkualitas tinggi seperti ini Lo memberikannya dengan dosis yang tepat Jumlah yang tepat Nggak perlu banyak-banyak biar cepat gendut gitu ya Tepat aja Sebenernya, udah cukup signifikan Membuat ikan koi lo Cepat gede atau cepat gendut Kalau gunain yang grow Kalau gunain yang color Berarti akan cepat warnanya menjadi cerah Kalau gunain yang color Atau lo gunain balance Itu color dengan pertumbuhan Akan berjalan atau tumbuh dengan seimbang Balance Nah, jadi emang produk Saki Hikari ini Membuat otomatis Pemberian pakan lo ke ikan Menjadi lebih irit Kenapa lebih irit? Dengan jumlah pakan yang sewajarnya Atau secukupnya Ikan koi lo akan langsung terdampak signifikan Pertumbuhan Baik body, color, maupun yang lain-lainnya Dengan pakan-pakan yang lain Bukan bermaksud merendahkan Tapi Kalau mereka tidak berkualitas Tentunya Lo kasih banyak juga Masih nggak ngaruh-ngaruh amat Nah, Saki Hikari menjamin Probiotik yang terkandung di dalam pakannya ini Yang mereka sebut Hikari Germ itu Itu sangat tinggi dan sangat bagus Karena mereka membuat dan mengadakan Reset yang udah lama banget Dan sudah dites dengan laboratorium Memang hasilnya Sesuai dengan ingredients yang mereka catat di sini Jadi, no kaleng-kaleng Yang kedua Kalau lo gunain Saki Hikari Food Untuk ikan koi lo Tujuan penggunaan pakan itu lebih terasa Yang tadi seperti gue bilang Lo mau color Dia akan terasa pertumbuhannya Lo mau gendut Dia akan terasa pertumbuhannya Gemuknya Lo mau seimbang juga Pertumbuhannya juga akan seimbang Lo akan lihat dengan signifikan Dan dengan cepat Yang ketiga Nah, ini suka jadi momok Dengan penghobikan koi Bangkal Suka ada yang nanya gue nih Bang, kalau pakai pakan yang ini Lo kotor nggak sih? Kalau pakai pakan yang ini Lo kotor nggak sih? Kebetulan Gue bukan menjelat perusahaan Saki Hikari atau Hikari Indonesia Tapi memang gue menggunakan Pakan Saki Hikari itu Sejak gue pertama kali Belajar Merawat koi secara profesional Sejak kolam ini ada Dan jujur kalau lo nanya gue Pakan ini mengotori nggak? Yes, pakan Saki Hikari Gue sudah gunain hampir 3 tahun lebih Dan ditambah lagi Sekarang gue udah di endorse Sombong nih dikit Memang dia tidak membuat kolam kotor Jaminan deh Jadi kalau lo nyoba dan masih kotor Lo bisa komplain Lo bisa komplain dengan gue Karena selama ini bertahun-tahun gue pakai Saki Hikari Asal pemberian pakannya Sesuai dengan Ukuran yang tepat Sesuai jumlah ikan lo Di kolam Dan sesuai kapasitas filter lo Memang pakan ini tidak mengotori kolam banget Asli banget Lo harus coba Yang keempat Lo kalau menggunakan pakan Saki Hikari Dan produk Saki Hikari Kesehatan kau itu makin meningkat Satu hal yang paling utama nih ya teman-teman Dalam Hikari Germ Atau probiotik Saki Hikari Adalah Mereka itu memberikan jumlah yang tepat Yaitu hampir 7 juta bakteri Dan menguntungkan Dalam setiap gram pakan Saki Hikarinya Bayangin ya Jadi dalam setiap gram pakan Saki Hikari Yang lo beli Itu mengandung 7 juta bakteri baik Setiap gramnya Bukan satu bungkus ini Lo bayangin kalau lo berbulan-bulan Bertahun-tahun menggunakan pakan Saki Hikari Tentunya Pertumbuhan ikan koe lo lebih siktifikan Dan yang paling penting Ikan koe lo cukup sehat Karena ikan koe yang tumbuhnya cepat Pakan lain misalnya bisa bikin gemuk lebih cepat Tapi ikan yang gak sehat dan bisa mati Buat apa ikan lo gede-gede cepat Tapi gak panjang umur Kita ingat ya Mereka ikan koe ini adalah Untuk jangka waktu yang panjang Karena ikan koe sendiri bisa berumur panjang Sebenarnya Nah Ngomong-ngomong soal Kesehatan koe meningkat Pastikan teman-teman ngomong nih Atau nanya nih Ah Gak ada buktinya Nih Saki Hikari bilang Kami bisa buktikan Namun belum tentu kompetitor dapat menyebutkan Berapa kandungan probiotik di produk mereka Adapun Bakteri tersebut dipingsankan Dan akan aktif kembali pada saat Masuk ke dalam pencernaan ikan Tuh Bayangin Jadi teman-teman Saki Hikari ini mengandung probiotik Atau Hikari Germ Di dalam setiap gramnya ini Atau setiap pakannya ini Itu sengaja memang Bakteri baiknya sengaja dimatikan Dan mereka akan aktif Dan akan mudah dicerna dengan ikan koe Ketika Makannya ini Ketika pakannya ini sudah masuk Di dalam ikan koe kita Setelah dimakan Jadi bisa dibilang nih teman-teman ya Pakan Saki Hikari ini Emang gak ngomong doang Tapi memang bermutu banget Nih untuk balance Kalau lo mau tau Oke ya Sekarang gue mau nanya Kalau gue beli balance Itu kegunaannya apa? Ingrediensnya apa aja? Harganya berapa? Oke Nih bisa teman-teman lihat Kalau teman-teman beli Saki Hikari yang Tipe balance seperti ini Itu dia mengandung Crude proteinnya 40% Crude fatnya 6% Crude fibernya 3% Moisturenya 10% S-nya 15% Posporusnya 1% Vitamin A-nya Vitamin D3 Vitamin E Ascorbic acidnya Dan B Dan B subtilisnya Itu ada semua disini Semua tergandung dalam satu pakan ini Sekarang kegunaannya Jan Kalau gue kan selama ini denger Suka ada grow Suka ada color Color untuk warna Grow untuk pertumbuhan Ini yang balance buat apa? Nah ini penting banget Teman-teman sebenarnya ikan koi sama dengan manusia Cara ngerawatnya Kebayang gak? Kalau kita nih sebagai manusia Makanannya sop kambing mulu Rendang mulu Makanan padang terus Yang santan-santan Ingat ya Makanan padangnya gak jelek Tapi kalau kita makannya tiap hari Lemak-lemak terus Kebayang gak? Kita bisa stroke Serangan jantung Diabetes Dan lain-lain Penyakit akibat kelebihan lemak Atau kolesterol yang terlalu tinggi Di dalam tubuh kita Sama dengan ikan koi Sebenarnya Tujuan kita membuat ikan koi itu Growing phase Dengan memberikan pakan grow Terus-terusan Bagus Tapi ingat Ikan koi juga makhluk hidup Kalau lo kasih ikan koi lo itu Emang pakan yang mengandung lemak terus Kolesterol terus Protein terus Tentu gak akan sehat juga Buat ikan koi nya Jadi tujuan pertama Atau kegunaan pertama Pakan sakik kari dengan jenis balance ini adalah Sebagai pakanan kesehatan dan selingan Pada ikan koi lo Jadi lo kasih pakan ikan koi lo dengan yang tipe grow Sakik kari Boleh-boleh aja Tapi diselingin dengan yang balance Agar kesehatan mereka Tetap terjaga Dan juga pertumbuhan warnanya tetap terjaga Dan ada hasilnya Yang kedua Kegunaan balance juga gini Lo misalnya punya ikan koi Udah 2-4 tahun lokasi grow terus Tujuannya biar growing phase Biar cepat gede Jangan lupa Ketika koi bertambah umur Misalnya umur kelima Umur ke enam Kita juga harus memberikan pakan-pakan lain yang Untuk kesehatan mereka Yang pertama Wet germ tentunya Pakan ikan koi yang mengandung sayur-sayuran Ya sama kayak manusia kan Kau udah makin tua kita udah mulai Murangin yang daging-daging merah Makan yang manis-manis Tapi harus banyak makan sayuran Dan yang sehat-sehat Rebus-rebusan Sama ikan koi juga Yang kedua Kalau saran gue Memang lo harus udah mulai Kalau ikan udah gede nih Udah berumur Lo juga harus udah mulai nih Mengurangi pemberian pakan yang jenis grow Tapi lo sudah harus mulai Memberikan pakan Ikan koi yang jenisnya balance Biar pertumbuhannya Di uber Tapi gak terlalu ngotot lagi Seperti pakan grow Dan juga Warnanya juga Tetap ada kandungannya disini Biar warna ikan koi lo juga Semakin cerah Karena ikan koi Semakin tua umurnya Itu ada istilah finish Warnanya akan semakin jadi Dan akan mendekati finish Selesai Kalau ada pertanyaan Tapi kan ada juga yang Ikan koi yang warnanya malah hilang Kok aku Eh udah 10 tahun Malah warnanya putih polos Itu lain cerita Itu adalah kejadian-kejadian unik Yang memang Penghobi ikan koi Harus selalu Siap menerimanya Karena ingat Memelihara ikan koi Ketika kecil lo beli mahal-mahal Atau yang ukurannya 3-4 tahun mahal-mahal Warnanya keren Itu sebenarnya masih gambling Atau masih berjudi Kenapa? Karena ikan koi Akan selalu berevolusi Dan warnanya kadang-kadang Gak tetap Bisa kohaku jadi sanke Bisa sanke jadi kohaku Bisa kohaku tiba-tiba jadi polos Ya macem-macem Soal harga Kalau harganya Kalau di Lampung Ini dijual Bisa 425.000 Sampai 450.000 rupiah Yang ukuran packing seperti ini Ukuran 2 kilogram Gue sih sebenarnya Biasa beli yang 15 kilogram Tapi karena ini di-endorse Ya gak apa-apa lah ya Maksudnya gue minta yang 15 kilogram Walaupun kadang-kadang Boleh juga nih Pak Indra dengan Pak Jabar Yang kedua Kalau lo beli di internet Harganya bisa lebih murah Kadang-kadang bisa 375.000 400.000 Nah Kalau saran gue Kalau lo mau nanya nih Belinya dimana ya Lo bisa follow instagram mereka Tuh Hikari Indonesia Disitu ada nomor teleponnya Ada juga Alamat mereka di Kedoya Jakarta Ingat ya Jangan bingung Kalau buka instagramnya Kalau temen-temen lihat Loh kok ada Hikari Ikan Saki Hikari Jadi Hikari Indonesia itu Sebenarnya punya 2 brand Untuk ikan koi Dan untuk ikan koki juga Ada Hikari Dan ada Saki Hikari Ingat Saki Hikari ini adalah Produk premiumnya mereka Yang digunakan oleh Penghobi ikan koi di dunia Karena ini adalah Pakan ikan koi nomor 1 di dunia Dan ini bukan kata gue ya Dan juga bukan kata mereka Tapi banyak Award-award di luar negeri Dan penghobi koi Serta farm-farm impor Farm-farm ikan koi dari Jepang Dia memang menyatakan Bahwa pakan Saki Hikari adalah Pakan ikan koi nomor 1 di dunia Di bungkusnya juga disebutin nih The world's first koi diet To contain probiotics Our most technologically advanced koi diet Saki Hikari Jadi emang lo harus gue udah punya ini Nah Lo harus beli dengan mereka Kenapa? Kenapa gue gak beli dengan toko-toko yang udah ada aja ya? Boleh gak apa-apa Tapi kalau beli dengan Hikari langsung Teman-teman bisa dapetin bonus-bonus Bisa dapetin informasi produk mereka secara lebih detail Jadi gak cuma beli pakan doang Tapi lo bisa juga belajar Apa sih kandungannya Saki Hikari Bisa dapetin bonus-bonus dan barang-barang tambahan lainnya dari Saki Hikari Kalau mereka lagi udah promo Itu kegunaannya Nah itulah produk Saki Hikari Balance yang gue bahas hari ini Nanti kita bahas lagi ada dua produk lainnya Di konten berikutnya ya Ada pakan Saki Hikari Grow Ada pakan Saki Hikari Color Kan gue pernah bahas ya Tenang Di bahasannya nanti Karena gue sudah dapet bahan dari Saki Hikari Indonesia Gue akan tambahin detail-detail Kelebihan dan kegunaan Serta kenapa lo harus beli pakan Saki Hikari Untuk kegunaan pertumbuhan warna dan juga kesehatan ikan koe lo di rumah lo Jadi bukan karena iklan nih ya Sekali lagi thank you buat Hikari Indonesia Dengan produk Hikarinya Dan khususnya produk Saki Hikari ini Dan jangan lupa Ayo Kita harus berani investasi beli pakan koe yang import Agar ikan koe lo tumbuh dengan besar Cepat dan sehat Mau ikan koe lo lokal maupun impor ya Jadi jangan berarti kalau lokal ikannya pakannya lokal aja Jangan Jadi emang harus usaha seperti itu Percaya deh Kalau lo invest uang lo di pakan koe foodnya itu yang impor Khususnya menggunakan Saki Hikari Hasilnya akan memuaskan Setahun aja lo ngerawat ikan koe lo Lo pasti akan ngerasa Gak nyesel gue beli pakan impor Saki Hikari Harganya ya memang ada harga bukan murahan punya Ingat yang bagus-bagus gak mungkin murah Gitu ya teman-teman semoga bermanfaat konten kali ini Thank you Saki Hikari Indonesia Thank you Hikari Indonesia Dan jangan lupa Tunggu konten berikutnya Yang mau nanya-nanya soal produk ini lebih detail Mau nanya-nanya soal harganya Soal kegunaan lainnya Boleh follow Instagram gue dan DM gue Dan jangan lupa Kalau teman-teman ngerasa Konten ini yang bermanfaat Ngasih lo tambahan informasi dan ilmu Ayo dong Di subscribe Gratis loh Gak bayar Yang subscribe gue doain rezekinya tambah banyak Dan juga tambah sehat-sehat terus Dan jangan lupa Subscribe teman-teman gak jadikan gue menjadi artis Tapi jadikan gue semangat Makin banyak subscriber gue Untuk membuat konten-konten berbagi lainnya Khususnya soal dunia ikan koi di Koi89 Salam Nishiki Goy Stay safe semuanya Awas Corona masih menggila Dan makin gila lagi saat ini Kurangin berkerumun Dan kurangin berkumpul-kumpul Tetap pakai masker Assalamualaikum Dadah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih